Sedara berkas dan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kini resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Kuasa Hukum Eliezer fokus pada upaya meringankan dakwaan dan memastikan kliennya siap untuk menjalani sidang. Eliezer menjadi satu-satunya tersangka yang menyandang status sebagai Justice Collaborator. Karena kesaksian barunya inilah, Sambo akhirnya mengaku memberi perintah menembak Yosua. Eliezer dituntut dengan pasal tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan. Ia kini siap menjalani persidangan. Tapi untuk bagian dari klien saya, itu nanti kita sampaikan di pengadilan ya. Kita ada beberapa bukti yang akan nanti kita sampaikan di pengadilan. Jadi kalau masalah pembuktian itu kan keterangan tersangka atau tersangka terdakwa itu akan dicocokkan dengan alat bukti yang lainnya. Itu sudah diatur di KUHAP.